Rasa ini tiba-tiba ada RCTI Layar Drama Indonesia Dan jangan lupa juga ya Untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian Dan jangan sampai ketinggalan Untuk nonton terus T.O.P. Tukang Ojek Pengkolan Setiap hari jam 16.30 Waktu Indonesia Bagian Barat Hanya di RCTI Oke Nih Sate kambing buat kamu tuh Nanas Iya, iya Bi Faiz tau ini nanas Maksud Faiz ini dapet dari mana? Dari Mbak Yuni Tapi kan sop gue Gak pake nanas, Bi Udah lah, biar cepet selesai urusannya Mbak Yuni Udah, dibeli aja Nih, makan nih, enak Eh, Cuy Cuy Soal kantor gimana? Oh, kantor mah Berdiri dengan kokoh atau gak miri Gak hidup Hebat sehat Eh, Cuy Soal perut itu jangan bercanda dong Punten-punten atuh ini mah Mas Yono atuh Nanyanya yang bener Eh, maksud aku Udah gangan aku, baju aku di kantor kamu gimana? Ada yang mau apa enggak? Oh, soal baju? Iya, ada yang mau beli enggak? Enggak ada Tunggu Yaudah atuh ah, saya mau buru-buru ke kantor nih Cuy Tunggu 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 Yuy, cateringnya udah bisa dipesan belum ya hari ini? Belon, ini kompornya belum dateng. Bilangnya sih datengnya siang. Kalau makan siangnya ditunda gimana? Maaf, ditunda gimana maksudnya? Ditunda makan siangnya ntar gitu jam 3 atau jam 4an. Iya lho ya? Raya jadi mesen cateringnya. Alhamdulillah, yowes si puket tak siap-siap. Nah kopi kamu dibawa kemana? Nah ini lho kamu itu selesai minum, ditaruh di belakang, jangan ditinggal di teras. Lho masih mau tak minum. Lho wong ini tinggal lampasnya lho por, tak buatin yang baru lagi aja ya? Enggak, enggak usah ini. Kebanyakan kopi bikin susah tidur. Harap pendek itu. Nah, ini justru kenikmatan kopi itu pada saat menyentuh ujung gelas yang dibawah ini. Harap kemulah? Iya, karena kopi itu ada filosofinya. Ngokop pikir. Ngokop pikir. Ini ngokop. Hmm, enggak tahu. Maaf, saya bicara enggak, enggak, enggak. Bicara enggak, enggak. Pahit ya, Bu. Eh, enggak. Eh, enggak kan tuh jadinya. Ma. Nah, kira-kira emang mau enggak ya kalau kita pesen catering sama Murni? Ya, lo Raya. Udah pesen baru ngomong gitu. Eh, tapi gue takut diomelin, nak. Baru-baru kalau cuma diomelin. Kalau gue dipotong gaji, gimana? Potong jauh. Eh, enggak mau, Bu. Gitu, iya kan? Iya sih. Iya sih, enggak mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kok diem? Eh? Ngomongin emang ya? Enggak, ma. Terus? Eh, ini si ma, Raya bingung. Kira-kira, ma mau enggak kalau misalkan catering hari ini pesen sama Mbu Murni lagi? Itu berarti ngomongin emang, ya kan? Bukan, bukan, ma. Ini lagi ngomongin Pak Uyu sama Ibu Murni. Kalau nama emang kesebut-sebut, ya kebetulan aja gitu. Seperti itu. Iya, seperti itu. Ya udah. Pesan sama Mbu Murni aja. Tapi, pesannya sekarang. Iya, Mak. Iya, Mak. Wah, ngapain? Pokoknya udah pesen. Berapa-berapa pesen? Nengger. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, cuy cuy. Pantesan kamu jomblo, gak punya pacar. Apa yang bilang kamu begini? Gimana kaum hawa menarik, aduh. Kamu suy suy. Oh, iya, iya. Eh, John. Ngaca lo. Kalau ngomongin ucit. Eh, hebatan ya dia. Kerenan ya dia. Enggak lo begitu. Aw, baru dateng, udah nginak orang. Bukan menghina. Bukan. Ini justru aku ngoreksi. Karena kenal aja nih. Biar penampilan kamu trendy, kamu beli kaos di aku aja nih. Dijamin kaum hawa akan tertarik ke kamu. Nih, aku dengar kaos nih. Mau dagang pake ngatain orang. Yaudah, liat dulu dah. Ukurannya apa? Ukurannya SB. S. S, S. Nah, ini S nih. Ya, ya, ya. Bener aja lucu, cit. Masa ukuran lo S? Emang ukuran saya S, Pak Aji? Haji. Coba udah, coba. Bidih, baru masuk kepalanya udah ganteng. Ganteng. Gue bilang juga apa. Itu kekecilan, cekak. Ini memang gara-gara double B, Pak Aji. Udah, jangan di double. Yang di dalam ini, dicopot aja dulu. Gantinya yang sini. Lalar banyak kekendirinya. Udah deh ganti di kontrakan aku aja, cuyok. Paji, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pilih kopi lu belum bayar ya. Mas John, malah jalan. Orang gabrek paru-paru emang. Eh, payah kau selam gak? Kagak. Badan kamu panuan gak? Kagak. Enak aja kalo ngomong. Enaknya doang. Soalnya ini baju baru kalo dicobain terus nempel di kulit kamu gimana? Jadi boleh dicobain kagak? Ya kalo gak panuan boleh. Ya udah deh. Cobain dah. Cobain aja deh. Iya. Lama banget cobain doang. Keren ngewas John. Hmm. Kekecilan Wocit. Sosokan pake es. Gak muat lah. Nih kamu pake Ella sih nih. Yaudah, dicobain deh ya. Iya dong. Ganti lagi. Ah, rusak nih baju aku. Kalo di Bogor kotanya bagus gak? Bagus. Dia kan kota kembang. Iya ngaco. Itu Bandung. Oh iya ya. Nah Bogor kota apa ya? Kota Udang ya? Udang mah, kota Cirebon. Terus Bogor kota apa? Kota hujan. Oh iya ya. Hujan terus ya? Enggak juga sih. Karena sering hujan. Terus keliatannya adem. Makanya dibilang kota hujan kali. Sarana tuh pengen liburan. Ke Bogor aja gitu yang deket-deket. Mabah. Motor Bang Ojak gak kuat. Ke Cibugur aja gak kuat. Apalagi nganterin ke Bogor. Siapa juga yang mau naik motor Bang Ojak? Hei. Jalanin Bang Ojak minta interin. Yaudah Bang Ojak jalanin dulu. Ya. Jati. Oke. Enggak ngosek. Enggak. Kalo itu dia udah manggil. Bang, taksi. Enggak ngosek gitu. Pur. Gua mau nanya sama lu Pur. Di kota Bogor tempat wisatanya apaan ya? Kalo menurut letak secara geografi itu ya. Tempat wisata itu dibagi menjadi dua. Pantai sama gunung. Iya gua tau antara pantai sama gunung. Tapi di Bogor tuh apaan aja? Lih itu. Ada dua itu. Pantai sama gunung. Lu mau nanya yang mana tuh? Pantai apa yang gunung? Ya di Bogor sama gunung. Kaga ada pantainya. Pantai sama gunung lu pilih mana? Tinggal pilih baru gua jelasin. Ya udah pantai deh. Nah kalo Bogor karena dataran tinggi tuh gak ada pantai. Ya itu dia maksud gua. Lu ngapainya lu nanya-nanya Bogor? Si Serena. Nanya apa? Cie Serena. Wah ini kode ini sih. Kode apaan? Kode buntut. Buntut pala lu. Buntut pala lu. Wah itu. Ini loh. Itu kode kalo Serena itu ngajak liburan. Lu sama Boy biar makin akrab sama Boy. Itu tuh Serena tuh. Coba juga. Salah gua nanya sama lu. Nah kalo salah itu bener. Makanya kalo gua jelasin lu jangan ngelawan. Lu kalo misalnya jalan gandengan gitu sama Boy. Terus ngomong. Nanti kita bikin adeknya Boy cowok apa cewek. Lu gak tau. Namanya siapa? Ocak dan Serena. Bagusannya cowok apa cewek? Eh. Lu nanya. Lu nanya. Lu mau kan lu. Bagusannya cowok apa cewek. Maksudnya begitu kan anak. Bisaan. Perobatan udah dipesen kan? Udah kok bu? Ya kan nak? Ya bu. Saya yang order. Oke. Klain udah dikabarin kalo kita mau dateng. Udah bu. Udah kan nak? Ya bu. Saya yang ngabarin. Hmm. Pamflet udah dibawa? Udah kok bu. Ya kan nak? Nggak tau. Tadi kan kamu yang bilang mau bawa pamflet. Waduh. Ketinggalan di meja. Bentar ya bu saya mau. Udah udah aku aja yang ambil. Gimana sih? Eh. Pak Iwan. Hmm. Kak Fanny sama Serena udah jalan? Iya. Barusan. Pamfletnya gak dibawa? Hah? Serius? Ya udah kamu kejam. Oh. Iya, iya, iya. Maaf. Aduh. Kakak. Ini gerobak kita. Hmm. Gak tau bu. Ya udah cek nomor platnya di aplikasi. Bener gak? Hmm. Soalnya yang mesenin si Serena bu. Bukan saya. Jadi saya gak tau bu. Ah. Serena mana? Kok lama banget ambil pamflet aja? Hmm. Gak tau bu. Kamu tuh ya dari tadi gak tau. Gak tau belulu. Ya udah. Udah buruan sana cek Serena. Hehehe. Mama banget. Iya iya bu. Saya cek ya bu. Makasih ya. Aku udah ditungguin Bu Sarfina di depan. Iya makanya kamu hati-hati. Iya. Udah belum. Aduh. 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 Maaf. 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 Udah, 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 udah. Udah. Yaudah. 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 Satu-satunya hati-hati. Makasih.